Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngomong-ngomong seperti ini doang ya dan intinya di podcast kali ini saya ingin membahas apakah betul channel ini sepi atau tidak gitu ya karena kalau misalnya kalian nonton gitu ya misalnya nonton nih setiap video yang di upload sebenarnya bukan di upload sih di publish ya di publish 5 jam kemudian atau mungkin jangan 5 jam deh 3 jam kemudian itu banyak yang bertanya bang kok feednya sedikit atau mungkin bang kok channelnya sepi gitu ya dan saya sih kalau misalnya bacanya yaudah biasa aja gitu ya karena mungkin dia yang komennya itu tidak tahu tentang channel saya gitu ya dan kalau misalnya dilihat di social blade kalian bisa lihat di social blade gitu ya channel saya ini setiap harinya itu mendapat 8.000 sampai 10.000 views gitu ya dan itu saya jujur itu 10.000 views itu bukan angka yang sedikit gitu setiap hari 10.000 gitu menurut saya sih 10.000 ya lumayan juga gitu ya saya nggak menting-mentingin amat sih views gitu ya dan kalau 10.000 itu mungkin setengahnya kota Bandung ada nggak sih kota Bandung penguninya berapa sih saya nggak tahu juga sih ya mungkin 10%nya kota Bandung mungkin setiap hari itu nonton itu mungkin nonton channel saya gitu ya tapi walaupun nggak dari Bandung juga sih ya ada dari kota-kota lain atau mungkin dari pulau lain negara lain juga ada gitu ya bahkan sampai negara lain nah kalau saya sih dibilang apa channelnya viewsnya sedikit saya nggak apa-apa jujur saya mending viewsnya sedikit tapi bisa dibilang berakah gitu ya karena walaupun ada gitu ya youtuber yang lain bukan saya doang sih youtuber ya memang bukan saya doang sih jadi ada yang membuat klikbait-klikbait gitu kan sampai pakai tanah seru 3, pakai titik-titik 3 gitu ya pakai huruf caps lock semua huruf-hurufnya di judulnya gitu ya caps lock semua jadi saya mikirnya apa sih ini gitu ya orang kok sampai kayak begininya gitu ya saking pengen dapet penonton saking pengen dapet viewsnya gitu ya kalau saya mending views sedikit tapi ya istilahnya penontonnya itu ngotak gitu ya atau mungkin bukan jadi kotak gitu jadi ngotaknya ini punya istilahnya apa ya punya ya dewasalah gitu ya pemikirannya saya lebih baik sedikit penontonnya tapi dewasa gitu daripada misalnya saya dapet views misalnya 10 juta gitu ya misalnya setiap bikin video 10 juta walaupun hampir bisa dibilang nggak mungkin juga gitu ya itu misalnya penontonnya tuh ya kayak penonton-penonton yang nggak ngotak gitu atau mungkin nggak penonton-penonton yang dewasa walaupun kadang-kadang saya juga terpikir gitu tapi kayaknya hampir nggak pernah sih ya hampir saya hampir nggak pernah terpikir gitu ya kok viewsnya itu sedikit gitu ya saya nggak pernah nggak pernah mikir kayak gitu saya kalau misalnya kepikiran gitu ya bikin konten gitu ya misalnya kalau misalnya kalian mau tahu nih setiap hari saya bisa bikin 5-15 video 5-15 video dan itu saya record gitu ya 15 video sehari itu hari keduanya saya edit hari ketiganya saya render hari keempatnya saya upload ke youtube gitu ya atau mungkin saya dengan edit deskripsi judul dan tagnya itu saya di hari kelima biasanya jadi 15 video itu saya bisa bikin satu hari pak ya mungkin ada nggak sih youtuber yang kayak saya sih cuman saya nggak tahu juga apakah ada atau nggak kalau misalnya ada silahkan komen ya apakah The King apakah The King bisa membuat 15 video sehari silahkan komen kalau misalnya bisa atau mungkin kalau misalnya kalian tahu ya dia bisa bikin 15 video sehari gitu atau mungkin saya bahkan bisa bikin lebih gitu ya nah kalau misalnya saya dapat view sedikit saya nggak jadi masalah gitu ya asalkan ya berkah gitu ya dan kalau misalnya saya bisa berbagi ke orang lain saya bisa influence orang gitu ya atau mungkin saya bisa membagikan apa yang saya tahu eh mau pengetahuan saya yang saya tahu gitu ya ke orang lain saya rasa dengan views sedikit ya nggak masalah gitu ya dan kalau misalnya saya views banyak juga saya misalnya nih cara memperbaiki laptop yang mati itu viewsnya banyak sampai sekarang pun setiap harinya bisa dapat seribu ya seribu views itu setiap hari gitu dari video itu gitu tapi tidak menjadikan saya itu untuk bikin konten itu terus gitu karena saya tidak mau jadi youtuber yang monoton gitu ya dan saya sebenarnya sih tidak terlalu mementingkan uang gitu ya walaupun ya saya juga nggak mau nafik saya memang butuh uang ya semua orang juga butuh uang gitu ya untuk membuat konten mereka jadi lebih bagus gitu ya dan kalau misalnya mungkin kualitas dari konten saya mungkin gitu-gitu aja karena duit saya juga belum terlalu banyak gitu ya untuk beli lighting equipment dan sebagainya gitu ya dan kalau misalnya saya sih ya saya dapat gajian gitu ya dapat gajian itu untuk bikin konten yang baru gitu jadi setiap video yang baru gitu ya saya usahain itu selalu ada variasinya gitu atau mungkin ada konten baru gitu jadi kontennya itu nggak itu-itu why gitu atau mungkin etak-etakene gitu kalau misalnya orang Sunda bilang gitu ya etak-etakene saya kadang-kadang ya bikin konten baru gitu ya misalnya video ini tentang PS4 misalnya nah nanti misalnya video yang selanjutnya mungkin tentang PS3 gitu atau mungkin bulan depannya tuh konten PS3 gitu ya nah dan sebenarnya sih saya nggak terlalu memikirin uang kalau misalnya kalian bilang oh itu menafik lu bang lu nggak butuh duit ya semua orang juga butuh duit gitu tadi saya sudah bilang juga dan kalau memang benar saya memang ngincer duit dari Youtube gitu ya saya bakal bikin 10 menit video setiap video saya bikin 10 menit dan saya spam iklan jadi setiap 30 detik atau mungkin setiap menit itu saya pasang iklan dan saya tuh nggak kayak gitu kalau misalnya saya bikin video nih video tutorial contohnya atau mungkin podcast gitu ya itu kalau misalnya saya bikin video tutorial video tutorial misalnya 2 menit ya saya bikin 2 menit gitu kalau misalnya saya 3 menit ya 3 menit nggak jadi 3 menit jadi 10 menit gitu karena ya pengen duit banget gitu Jadi misalnya videonya tuh misalnya cuma 3 menit Dari menit ketiga sampai menit sepuluh Atau mungkin sampai menit lima belasnya itu Gelap semua gitu Ya itu gila banget sih ya Itu keliatan banget gitu Pengen duitnya gitu Kalau saya sih enggak Enggak kayak gitu Insya Allah Kalau misalnya saya Ya saya upload-upload aja gitu ya Upload ke Youtube yaudah gitu ya Itu urusan duitnya gede atau mungkin kecil Saya gak jadi masalah gitu Kalau misalnya viewsnya banyak atau kecil Saya juga gak jadi masalah Dan kalau misalnya nih ya Saya bikin video misalnya ada yang lebih dari 10 menit Contohnya Walaupun jarang juga sih Kalau misalnya kalian lihat sih Di video saya Apalagi yang sampai 20 menit Walaupun ada juga Beberapa mungkin Dari 400 video yang udah saya bikin gitu Walaupun jarang juga Itu Kalau misalnya saya bikin misalnya video 10 menit Atau mungkin 15 menit gitu Saya udah upload yaudah gitu Atau mungkin semua video saya Yang saya upload Itu begitu saya upload Saya ngisi deskripsi Saya judul Ngisi judul dan tag Udah gitu Saya gak main-mainin Tab monetize-nya gitu Jadi kan kalau misalnya Tab monetize-nya itu kan bisa di custom Iklannya bisa di depan, belakang Dan bisa di tengah-tengah Dan sebagainya Saya gak main-mainin itu Yang penting Saya dengan video saya bisa di monetize aja Saya udah sangat-sangat bersyukur gitu Karena saya juga Jujur Mengutamakan kenyamanan penonton gitu Karena kalau misalnya terlalu banyak iklan Misalnya dari 5 menit video Dan setiap menitnya ada iklan gitu ya Itu jujur Gak akan nyaman penonton ya Karena saya juga sebagai penonton YouTube Dan penikmat YouTube gitu ya Kalau misalnya Dispam iklan kayak gitu Gak akan nyaman Bener Walaupun ya kita mendukung gitu ya Dengan YouTubernya Tapi menurut saya Saya gak akan kayak gitu Karena ya saya juga Ya mending penghasilan kecil lah Gak apa-apa Penghasilan kecil juga gak apa-apa Dan penghasilan kecil Tapi bakat ah gitu ya Dan Kalau misalnya gitu ya Kalau misalnya Channel-channel lain gitu ya Dengan channel saya Kalau dibandingkan Itu bisa dibilang Channel saya tuh Bisa dibilang gede gitu ya Penghasilannya gitu Dan saya juga gak tau sih Kenapa mungkin karena Penonton saya organik semua gitu ya Organik itu maksudnya adalah Channel saya ini Tidak Tidak Dishack ke sosial media Atau mungkin Tidak dishack ke Facebook Google Tapi Dishacknya ini adalah oleh penontonnya Jadi bukan oleh saya sendiri Jadi penontonnya tuh Organik ya Kalau misalnya saya lihat gitu ya Saya lihat misalnya Sebulan itu saya mendapat 250 ribu views ya Misalnya totalnya Selama Sebulan gitu ya Ya itu menurut saya Udah lumayan juga Dan Yang pas saya lihat gitu ya Yang unique viewersnya Atau mungkin viewers yang organiknya Itu sekitar 200 ribunya gitu Jadi Itu sangat-sangat Menurut saya Sangat-sangat gila gitu Angka 200 ribu Organik lagi Dan Memang Untuk kalau misalnya Untuk yang Subscribe channel saya Itu memang Tidak menonton gitu Mungkin Ada yang menonton Tapi tidak sebanyak yang Not subscribe Atau mungkin non subscribe Dan itu Kalau yang non subscribe Atau mungkin yang Belum subscribe channel saya Itu memang 98% nya Kalau misalnya yang subscribe Ya paling 2% nya ya Ya memang 2% sih ya Karena 100% gitu ya Dan Ya intinya sih Gitu aja sih ya Untuk channel saya sih ya Untuk Mungkin untuk review channel saya juga Apakah benar View saya itu sedikit Karena jawabannya Tidak gitu Karena Sekitar 8 ribu Sampai 10 ribu Sehari Channel saya itu Dan sekitar sebulannya itu 250 ribu Untuk penontonnya Gitu ya Dan Untuk penghasilannya Lumayan juga sih Gede Walaupun saya gak bisa Sebutin mungkin Kalau di youtube ya Dan Ya kayaknya cukup segitu doang Untuk video podcast nya Jangan lupa untuk Like saya dan subscribe Seperti biasa Nama saya Reda Tukup Kesehat Dan thanks for watching Bye 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 bye